Belakangan sosok PraKRM, salah satu pelaku yang menculik dan menganiaya Imam Maskur, pria asal Aceh hingga tewas jadi sorotan, motif penculikan yang ia lakukan adalah memeras korban dengan menuding menjual obat-obatan ilegal. Ada pun publik menyoroti soal berapa besaran gaji PraKRM ini hingga tega melakukan pemerasan kepada warga sipil. Pasalnya, PraKRM merupakan anggota TNI sekaligus pas pampres. Dilansir Serambi News, pada Rabu 30 Agustus 2023, selain PraKRM, ada juga dua oknum TNI lain, yakni PraKJ dan PraKHS yang menjadi pelaku penganiayaan. Penculikan diketahui dipicu karena faktor ekonomi. Hal itu karena para oknum TNI yang jadi pelaku ini meminta kepada korban untuk membayar uang tebusan sebesar Rp50 juta. Merujuk dalam Peraturan Pemerintah atau PP tentang peraturan gaji anggota TNI, ketentuan honor anggota prajurit disesuaikan dengan golongan atau pangkat. Karena pelaku dalam kasus penganiayaan imam maskur ini berpangkat praka, berdasarkan aturan, gaji mereka berkisar sekiranya Rp1,7 hingga Rp2,6 juta. Namun jumlah itu hanya gaji pokok saja. Mereka masih mendapatkan tujangan kinerja atau utukin tiap bulannya. Ada pun besaran tujangan tergantung dari kelas jabatannya, yakni mulai Rp1,9 hingga Rp30 juta.